Viral di media sosial Twitter, video yang memperlihatkan puluhan siswa SMP Negeri 6 Kota Bekasi berdemo di depan gerbang sekolah. Akibat aksi sejumlah siswa tersebut, jalanan di sekitar SMP Negeri 6 Kota Bekasi menjadi mace. Aksi siswa-siswa itu diduga bermula dari Jack Mesum, seorang staff administrasi yang bertugas di perpustakaan sekolah tersebut berinisial D. Di media sosial, sejumlah korban memocorkan tangkapan layar modus pria terduga pelaku saat berkirim pesan. Alice Humas, SMP Negeri 6 Kota Bekasi, mengatakan pihaknya sudah mendengar kabar dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia mengatakan pihak sekolah baru mendengar keluhan ini kemarin Jumat 29 Juli 2022. Adapun sampai malam Minggu 30 Juli 2022, ia mengatakan mendengar kabar di Instagram sudah viral. Ia menjelaskan terduga pelaku bukanlah guru. Melainkan staff administrasi yang bertugas di perpustakaan sekolah. Dikatakannya dari 2013 sebagai honorer diangkat menjadi TKK atau Tenaga Kerja Kontrak 2014 sehingga belum PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Pihak sekolah lanjut, Alice sudah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Terduga pelaku membantah segala tuduhan pelecehan seksual. Menurut ia apa yang dilakukan sebatas berkirim pesan dan direspon oleh para korbannya. Adapun dalam tanggapan layar yang beredar di media sosial, terduga pelaku kerap mengirim pesan WhatsApp ke sejumlah korban. Terduga pelaku kerap mengumbar hasrat pirahinya melalui pesan WhatsApp ke korban. Bahkan ada salah satu korban diajak panggilan video seks hingga dipujuk ke hotel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!